Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Muhammad Pirdiansani dalam segmen Berita Populel Tribun Bali. Berikut 3 berita Populel Tribun Bali hari ini, Jumat 2 Oktober 2020 yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, Jaksa minta Hakim tolak eksepsi penasihat hukum Jering. Sidang dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa IGD Ari Astina alias Jering kembali digelar secara online di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis 1 Oktober 2020 kemarin. Pada sidang tersebut, diagendakan tanggapan tim Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan yang diajukan Jering bersama tim penasihat hukumnya pada sidang selasa 29 September 2020 itu. Tim Jaksa dari Kejati Bali dan Kejari Denpasar yang dikoordinir Jaksa Otong Hendra Rahayu menyampaikan tanggapan atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Jering dengan membacakan secara bergilir tanggapan setebal 18 halaman itu. Dalam tanggapannya, tim Jaksa meminta Majelis Hakim Pimpinan Hakim Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi menolak eksepsi tim penasihat hukum Jering yang dimotori oleh Iwayan Gendo Suwardana. Sejumlah pertimbangan disampaikan tim Jaksa agar Majelis Hakim tidak mengabulkan atau menolak eksepsi terdakwa. Di antaranya, bahwa eksepsi yang disampaikan tim penasihat hukum Jering telah masuk pokok materi atau perkara. Tim Jaksa juga membantah tudingan penasihat hukum Jering yang menyebut dakwaan tidak memenuhi kualifikasi syarat pembuatan dakwaan dan Jaksa tidak memahami dakwaan alternatif. Dari sejumlah sanggahan dan pendapat atas keberatan tim penasihat hukum Jering, tim Jaksa menyatakan semua alasan keberatan penasihat hukum tidak berdasar. Dengan demikian, tim Jaksa memohon agar Majelis Hakim Penden Pasar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa menyatakan beberapa hal. Penasihat hukum Jering, Iwayan Gendo Suwardana mengatakan tanggapan Jaksa atas nota keberatan Jering malah kebanyakan kutipan teori-teori. Gendo mengatakan bantahan nota keberatan yang disampaikan Jaksa sangat tidak subsantif sehingga ia berkesimpulan Jaksa sebetulnya tidak mampu membantah. Berita kedua, anggota DPRD Gianyar terjaring rajia tim gabungan mengaku salah. Sebuah mobil mersi warna hitam dihentikan tim justisi di jalan raya belah batu Gianyar Bali Kamis 1 Oktober 2020 kemarin. Tanpa basa-basi, petugas langsung menyatakan pengendara tersebut telah melanggar protokol kesehatan yakni tidak memakai masker saat berkendara. Pengendara mobil mewah itu adalah anggota DPRD Gianyar yakni Ninyoman Ety Yulias Tuti. Petugas menghentikan laju kendaraannya karena saat berkendara ia tidak mengenakan masker. Namun saat keluar dari mobil, ia langsung memakai maskernya. Kepada petugas, Ety mengaku selalu membawa masker dan taat protokol kesehatan. Namun kali ini ia melepas masker karena berada di dalam mobil dan sendirian. Ia juga mengaku sesak nafas jika berada di dalam mobil menggunakan masker. Meskipun sebagai anggota DPRD, ia tidak arogan saat disidak petugas. Ety mengakui kesalahannya dan berjanji akan selalu menggunakan masker. Karena Ety membawa masker, ia pun hanya mendapatkan sanksi teguran. Kanit Pembinaan Penertiban Masyarakat Polres Gianyar, Ibda Asriwanti ditemui di lokasi mengatakan kegiatan ini bertujuan menyadarkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Gianyar, TNI, dan PORRI. Selama sidak ditemukan belasan warga yang menggunakan masker di dagu. Mereka hanya diberikan peringatan dan ditegur. Berita ketiga, Amin Rais umumkan Partai Umat Gebrakan Amin Rais dalam membangun karir politiknya di tanah air belum usai. Setelah keluar dari PAN, sosok Amin Rais menjadi sorotan setelah resmi mengumumkan nama partai baru yang diinisiasinya, yaitu Partai Umat. Kabar mengenai pengumuman tersebut disampaikan Amin Rais melalui akun Youtube Amin Rais Ovisial. Dalam video tersebut, Amin Rais juga mengatakan Partai Umat akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Aturan Demokrasi. Partai Umat ini memiliki semboyan, lawan kezaliman, dan tegakkan keadilan. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah Rahmatan Lil Alamin. Ia mengatakan, semboyan dan asas tersebut akan membimbing aksi, kiprah, aktivitas, gerakan dan pengorbanan ia dan sahabat-sahabatnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladim mengatakan, secara resmi Amin Rais sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PAN, menyusul diumumkannya partai baru tersebut. Viva pun menyambut baik berdirinya Partai Umat. Namun, Viva menekankan PAN dan Partai Umat memiliki ideologi politik yang berbeda. PAN berideologi nasionalis religius, sedangkan Partai Umat merupakan Partai Islam. Viva yakin para kader dan pengurus tidak akan keluar dari PAN dan bergabung dengan Partai Umat, sebab menjadi anggota legislatif dan eksekutif tidak mudah. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih.